Om Swastiastu Om Swastiastu Para pemirsa Yudha Trigono Channel Dimanapun berada Kali ini kita akan Mencoba membahas Satu istilah Atau nama Yang di Bali disebut Dengan Setren Sebagian orang bertanya Apa Beda Dan persamaan Antara Setren dengan kuburan Apa Perbedaannya Apa persamaannya Nah ini Kemudian apa fungsinya juga sama Beberapa tematik itu Seringkali dipertanyakan Hari ini kita coba bahas Apakah konsep Setren Di dalam Tradisi Umat Hindu di Bali Bersama Saya telah hadir Ido Bagus Madi Bhaskara Om Swastiastu Om Swastiastu Jadi Kita akan coba dialogkan Apa sebenarnya Setren itu Terus Sang Raji Apakah konsep Setren yang sesungguhnya Nah baik Kalau kita samakan Dalam bahasa Indonesia Jadi Setren itu mirip dengan kuburan Mirip itu aja Nah jadi kuburan itu di Bali Memiliki beberapa nama yang berbeda Yang pertama Ada yang menyebut sebagai Setren Nah Setren ini berasal dari bahasa Kasat Sekerta yaitu Kesetra Kesetra itu artinya padang yang luas Nah ada kaitannya dengan kisah Patut sekali kisah perang Baratayuda Ada tempat yang namanya Kuru Kesetra Nah jadi Kesetra itu artinya tempat yang lapang Nah kemudian dicerap Ke dalam bahasa Kawi Kemudian ke bahasa Bali Menjadi Kesetra itu dikaitkan Dengan kuburan Jadi ada penyempitan makna di sana Nah selain itu Kesetra juga ada yang menyebut sebagai Semesana Semesana Nah semesana ini juga Berasal dari serapan bahasa Sesekerta Semesana itu konon Berhubungan dengan sawo Yang artinya mayat Sana itu berhubungan dengan kata sayana Yang berarti berbaring atau pembaringan Nah jadi semesana itu adalah tempat pembaringan mayat Nah selanjutnya Kesetra juga ada yang menyebut sebagai Pancaka Nah ini istilah Ya istilah Pancaka ini Berasal dari kata panca Yang artinya lima Karena pada beberapa teks suci kita Khususnya di dalam Teks purwagama sesana Ataupun Lontar Buddha kecapi Disebutkan ketika Ide Betari Durga melingih Di Kesetra Nah beliau Setelah mendapat anugrah dari Betari Brahma Beliau memiliki kemampuan Untuk memanggil saudara empat beliau Yang ada di sorga Untuk turun ke kuburan Nah inilah yang diperintahkan Untuk memberi Atau membuat penyakit dan sebagainya Nah saudara empat beliau ini Beserta dirinya berubah menjadi Pancedurga Kata pancedurga inilah Yang kemudian dikaitkan dengan istilah Pancaka Yang artinya Kesetra Nah selanjutnya Ada juga yang menyebut Kesetra itu sebagai Samgraha 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 itu artinya Berasal dari kita Sam yang artinya Semuanya Graha itu artinya Tempat Semuanya akan bertempat disana Pada akhirnya Dan Samgraha ini juga dikaitkan dengan Karena Kesetra itu adalah tempat bertemunya Roh Leluhur Kekuatan Rerencangan Ide Betari Durga Dan Rerencangan Ide Betari Siwa Prajepati Jadi semua kekuatan ada disana Nah selanjutnya Di dalam bahasa Bali Kesetra itu juga Ada yang menyebut sebagai Gumiwayah Atau Gumi Tuo Atau Tegal Penangsaran Dan sebagainya Ini adalah bahasa-bahasa lokal yang Menunjuk ke kata Setra atau kuburannya Begitu banyaknya Kata istilah Yang digunakan untuk Menjelaskan Dan memberi nama Kepada Padang luas itu Di tempat terakhir kita akan Menuju ke sana Lalu Apakah setra itu Tadi dikatakan Identik Atau mirip Lalu perbedaannya Ketika ia Tidak sama persis Itu apa kira-kira Nah fungsinya berbeda Nah jadi Sekiranya Ada Dua fungsi Yang Kita temui Pada setra Yang tidak Bisa Ditemui di kuburan biasa Nah sebelum kita Memaknai fungsinya Kita juga harus paham Perbedaan antara setra Dan kuburan Adalah proses Pembuatannya Nah setra Dibuat Dengan berbagai Ritus-ritus Upekare Yang Khusus sekali Tidak hanya Sekedar tanah lapang Tidak hanya Sekedar tanah lapang Nah pada Berbagai teks suci Khususnya Ini Memangun setra Ini disebutkan bahwa Ciri khas Dari pembangunan setra Adalah pada Caru pengrua Nah caru pengrua Itu adalah Caru sebelum Proses pembangunan Nah di dalam Tekst itu Dijelaskan Bahwa caru pengrua Untuk setra Harus Menggunakan Angsa 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 itu adalah Sebagai simbol Kekuatan Kesucian Inilah yang Juga memaknai Bahwa setra itu Adalah sebagai Tempat suci Nah jadi Karena setra ini Bukan kuburan Karena melewati Proses sakralisasi Ada sukat Ada ukuran Ada caru khusus Maka setra ini Memiliki Fungsi-fungsi Yang berbeda Dengan kuburan Ada pun Beberapa fungsinya Satu Kesetra ini Adalah Berfungsi Sebagai Peralina Nah ini Adalah sebagai Fungsi Berfungsi Sebagai tempat Untuk Merelina Atau mengembalikan Unsur-unsur Pance Mahabhute Khususnya manusia Ke sumber Asalnya Apa Kembali Ke apa Tanah Atau Pertiwi Kembali Pertiwi Pada setra Inilah Proses pralinam Itu terjadi Nah jadi Fungsi pertama setra Itu sebagai Pralinam Nah Yang kedua Setra juga Berfungsi Sebagai Tempat Yang bernama Prayoga Pralinam Prayoga Nah prayoga itu Adalah setra Sebagai tempat Melakukan yoga Samadhi Nah kalau Kuburan Bukan Nah Karena apa Karena setra Menurut Tekst-tekst suci Terutama yang berhubungan Dengan praktik-praktik Kaui sesan Pengiwe Ataupun Ajin Penglihakan Pada setra Itulah yoga Yoga Tantrik Itu patut Digelar Nah di dalam Tekst-tekst suci Misalnya Purwobumi Kemulan Termasuk tertulis Di dalam Yama Purana Tatwa Termasuk di Tekst-tekst suci Yang berjudul Purwagama Sesana Disebutkan Banyak resi Yang beryoga Di sana Misalnya Empu Barang Empu Barang Adalah seorang resi Yang dijelaskan Pada teks Tantu Pegelaran Yang beryoga Di kuburan Termasuk Dangnyang Astepake Sebagai leluhurnya Berahmana Buddha Wangsa Juga menggelar Yoga Di kuburan Nah sekali lagi Termasuk orang Yang ingin Mempraktikkan Ilmu Kawi sesan Tantra Haji Penglihakan Wajib Melakukan Yoga Di setra Nah jadi Fungsi Kedua Dari Setra Itu Adalah Sebagai tempat Prayoga Jadi dua Fungsinya Nah ada juga Yang mengkaitkan Setra ini Sebagai tempat Untuk memohon Kesembuhan Haji Nah pada Tek suci Yang bernama Usado Pemupung Nah ini berkaitan Dengan Kesetra Sebagai Sam Geraha Haji Nah ketika Ada orang Yang sakit Tidak kunjung Sembuh Istilahnya Lare Tan Keneng Tinaman Semua upaya Sudah dilakukan Medis Sudah Jadi jalan Terakhir Itu Adalah Dengan Melakukan Pengobatan Di tengah Setra Kuburan Nah dengan Memohon Penglukatan Kepada Kaki Betara Siwa Dan Ni Betara Siwa Atau Kaki Kale Dan Nini Durga Nah karena Apa Karena pada Setra Inilah Sam Geraha Jadi Leluhur Juga Bersemayam Di sana Kita Memohon Kepada Leluhur Kekuatan Ido Betari Durga Sebagai sumber Segala sumber penyakit Juga ada di sana Nah kepada juga Beliau Betara Siwa Prajupati Sebagai penguasa Atma Juga berada di sana Jadi pada semua Kekuatan Kekuatan itu Bertumpu pada Setra Disanalah Proses Penglukatan Larutan Keneng Tinaman Sakit Yang tidak Bisa disembuhkan Ini Dimohonkan Dan biasanya Berhasil Wah Luar biasa Satu hal Yang Dapat kita Petik Dari Penjelasan Tadi Bahwa Setra Itu tempat Sucil Patut Ya Bukan Semata-mata Apa yang kita Lihat Sebagai tempat Kotor Patut Karena dibangun Dengan niat Suci Berdasarkan Proses Proses Tahapan Suci Dan juga Dengan sarana-sarana Suci Oleh karena itu Menjadi tugas Dan kewajiban Kita Untuk menjaga Memelihara Dan memanfaatkan Betul Tempat Suci Untuk Menuju Kemuliaan Hidup Tadi Sudah jelas Perbedaan Antara Sektral Dengan Kuburan Apakah Di Sektral Tidak Boleh Mengubur Kan Boleh Apakah Di Sektral Tidak Ada Yang Mengubur Tetapi Kan Ada Persoalannya Ketika Itu Ada Mengubur Ada Dan Makin Di Pertiwi Wenten Istilahnya Apakah Tidak Sama Disebut Dengan Kuburan Ini Penjelasan Nah Tentu Berbeda Tadi Proses Sakralisasinya Berbeda Upacara Ngeruaknya Berbeda Yang kedua Kita juga harus Memahami Bahwa Setra itu Tidak lepas Dari Mandala Mandala Ini adalah Wilayah Kesucian Yang ada Di Bali Makanya Setra itu Selalu berkaitan Dengan Desa Pekraman Pada Berbagai Tek Sastra Salah Satunya Indik Pura Ada Satu Bagian Yang Menyebutkan Bahwa Desa Pekraman Itu Adalah Ibarat Tubuh Manusia Jadi Ada Kepala Ada Badan Ada Kaki Singkat Cerita Bahwa Ketika Kita Menyebut Desa Pekraman Itu Diidentikkan Dengan Tubuh Manusia Maka Yang Menjadi Hulu Nah Itu Adalah Pura Pusah Dan Pura Desa Nah Itu Yang Menjadi Kepala Dan Ketika Kita Menyebut Badan Nah Itu Akan Menjadi Pura Dalam Dan Ketika Kita Menyebut Perut Nah Ini Berhubungan Dengan Setra Nah Makanya Ketika Kita Menyebut Badan Otomatis Ruang Lingkup Setra Itu Harus Belada Di Wilayah Dese Pekraman Nah Makanya Bedanya Dengan Kuburan Nanti Tentu Di Setra Itu Ada Pelingih Yang Namanya Uluning Setra Entah Itu Prajepati Entah Itu Dalam Penguluning Setra Ataupun Entah Itu Sedan Atme Ini Juga Yang Membedakan Karena Setra Itu Berada Di Wilayah Ruang Pekraman Yang Memang Tidak Bisa Dilepaskan Ibarat Kepala Badan Dan Perut Karena Setra Itu Proses Pemberlinam Di Tubuh Kita Di Perut Inilah Proses Pembusukan Itu Terjadi Jadi Jelas Itu Berbeda Karena Mengikuti Pola Bentuk Tubuh Manusia Ada Pesan Penting Yang Ingin Tuh Haji Nyatakan Kepada Para Pengirsa Berkaitan Dengan Setra Nah Jadi Sekali Lagi Setra Itu Tempat Suci Jadi Ini Sebagai Penanda Ketika Proses Pembuatan Setra Dilewati Dengan Sakralisasi Yang Kedua Setra Ini Adalah Bagian Dari Desa Pekrama Dan Ini Tidak Lepas Dari Pelingih Kayangan Tiga Dan Wilayah Kita Nah Karena Kita Bagian Dari Kayangan Tiga Jadi Hubungan Kita Dengan Pelingih Kayangan Tiga Tidak Bisa Lepas Termasuk Dengan Setra Jadi Ibaratkan Tubuh Bagian Perut Ini Bagian Tubuh Kita Jadi Perut Tidak Boleh Kita Pisahkan Dari Tubuh Jadi Sebaiknya Apapun Prosesi Yang Memang Dilakukan Di Setra Entah Itu Sebagai Peryogaan Tempat Beryoga Dilakukan Sesuai Dengan Jalannya Masing-masing Entah Itu Sebagai Tempat Yang Namai Peralinam Pembakaran Mayat Penguburan Mayat Dan Sebagainya Itu Dilakukan Di Setra Dan Termasuk Ketika Ada Sakit Yang Memang Tan Keneng Tinaman Yang Tidak Bisa Diobati Mohonlah Kepada Ide Betara Yang Berada Di Setra Yang Berujud Kaki Betara Kale Dan Ini Betari Durga Karena Disanalah Sam Geraha Semua Kekuatan Itu Bersemayam Disana Para Pemirsa Yudh Terguna Channel Kita Telah Mendapat Satu Pesan Penting Bahwa Ketika Kita Ingin Sehat Dibarkan Tubuh Ini Sehat Maka Jaga Kepala Jaga Tubuh Jaga Kaki Kita Tidak Bisa Hanya Menjaga Satu Saja Kepala Saja Yang Kita Jaga Dengan Mengabaikan Tubuh Dan Kaki Kita Sakit Saya Kira Pesan Moralnya Luar Biasa Mari Kita Jaga Desa Pekraman Kita Mari Kita Jaga Setra Kita Karena Setra Kita Adalah Bagian Yang Mengandung Dimensi Kesucian Semoga Konten Ini Bermanfaat Terima Kasih Om Santi 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 Tidak 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 U Tidak